Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'adu Baik, Alhamdulillah Kaifahalukum InsyaAllah ya, bi khair, Alhamdulillah Baik anak-anak yang misal sayangi, insyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab Sekarang yaitu pelajaran ketiga Adda susalis pelajaran ketiga Kegiatan di dalam kelas Kegiatan di dalam kelas Dengarkan dan baca Baik, mister besarkan Ini seperti biasa, kuasa kata yang harus dihafalkan Karena ini bahan-bahan untuk berbicara, bahan-bahan untuk percakapan Langsung saja Yusallim Yusallim itu bisa saling menyapa Yusallim, menyapa Atau bersalamah Ini menyapa Yusallim Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau di Arab itu Salim ya ala Muhammad ya abu ya Hei ayah, salamkan ke Muhammad gitu ya Atau salamkan ke Muhammad Yusallim Terus Yusallim itu bisa menyapa Yusallim Atau kirim salam Yusallim Yusallim Menyapa Yastamia Atau misalnya, misalnya kasih contoh lagi Yusallim ya Nazortu ala Muhammad Wahuwa Yusallim ala Mustafa Saya melihat Setelah melihat Muhammad sedang menyapa ke Mustafa Yusallim bisa Mustafa Terus Yastamia Yastami Yastami Lihat Kalau ada Y di awal ini Menandakan bahwa Sedang Membicarakan laki-laki Yastami Dia Maksudnya dia Dia sedang mendengar Yastami itu mendengar Dia Yaknya menunjukkan dia Yastami Dia sedang mendengar Yastami Yahfaz Yahfaz Apa Yahfaz? Dia sedang menghapal Makanya Yahfad itu Hapalannya tahfid itu dari sini Kata-katanya tiga kata Hafadol Ya Tahfid Ya hafalan Yahfad Dia Laki-laki sedang menghapal Yahfad Yang dur Yang dur Ini Pak Yang dur Yang dur itu dia sedang melihat Yang dur Dia sedang melihat Laki-laki ya Yang menunjukkan laki-laki Semua nih Nah ini Taknus Taknus Taknya yang menunjukkan perempuan Dia Perempuan sedang Menyapu Ya Menyapu Sedang menyapu itu taknus Kalau yaknus berarti dia laki-laki Kalau taknus dia perempuan Sedang menyapu Tasna Tasna itu artinya sedang membuat Dia perempuan sedang membuat Tasna itu membuat ya Sana itu membuat Kalau Tambah tak Disini berarti dia Perempuan sedang membuat Buat apa itu ya Yakushu Yakushu Sedang menggunting Gunting Menggunting itu kosya Gunting itu mikos Kita udah belajar Di kelas 2 Atau kelas 3 ya Mikos itu gunting Nah Yakushu Dia sedang menggunting Tidak jauh-jauh Bahasa Arab itu ya Dari Dari bendanya tuh Kosya yakushu Dia sedang menggunting Ya Takto Takto Ini dari Kotoa Takto Taknya ini menunjukkan perempuan Dia memotong ya Kotoa memotong Dia perempuan sedang memotong Takto Apa? Takto Oke Harus disiapkan bukunya semuanya Dan ditulis ya Misalnya harokatnya gitu ya Supaya kalian memudahkan Untuk menghapalnya Yusawwir Sekali lagi baca Yusawwir Yusawwir apa Yusawwir Menggambar Dia Laki-laki sedang Menggambar Yusawwir Sedang menggambar Pakai sedang semuanya Sedang 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 apa? Sedang menyapa Sedang bersalaman Sedang mendengar Sedang Dia laki-laki sedang mendengar Dia laki-laki sedang menghapal Kayak gitu ya Ada sedangnya Kata Fi'el mudore Kembali kepada awal Yang sudah kita belajar itu Menunjukkan Fi'el mudore itu Menunjukkan Waktu yang sedang berjalan Ya sedang Atau akan Tarkus Apa Tarkus? Dia perempuan sedang menari Tak menunjukkan perempuan Tarkus Rokasor Rokasor Dia perempuan sedang menari Ya Sekali lagi Yusalim Yastamia Yahfaz Yanglur Taknus Tasna Yakusu Takto' Yusawwir Tarkus Halaman berapa ini? Halaman berapa? Salasawah Ishrun Halaman 23 Langsung Oke Kulwarodit Katakan dan ulangi Mata tadahab ila al-madrosa Kapan kamu pergi? Kamu pergi Tak hanya menunjukkan kamu Kamu laki-laki Mata tadahab ila al-madrosa Kapan kamu pergi? Ilatu ke Al-madrosa sekolah Nah ini pertanyaan semua nih Tanda tanya Mata tadahab ilal bayit Al-bayit rumah Kapan kamu pergi ke rumah? Mata tadahab ilal masjid Kapan kamu pergi ke masjid? Oke Jawabannya Kalau mata Tak ini menunjukkan kamu ya Anta Antanya hilang Nah jadi gampang Kalau antanya Kalau pakai antak Kebanyakan atau kepanjangan Hilangin aja Yang penting Taknya aja Menunjukkan kamu Pakai tak doang Bahasa Arab gampang ya Mata tadahab ila al-bayit Masjid Jawabannya Adhab A-nya ini menunjukkan ana Nggak perlu pakai ana Adhab Nggak perlu Ananya dihilangin Nggak usah pakai ana Pakai A aja A ini menunjukkan saya Ya A Adhab ilal madrosa Saya pergi ke sekolah As-sa'ah As-sa'lisa Jam 6 Adhab ilal bayit Saya pergi ke rumah As-sa'ah Al-wahidah Jam 1 Adhab ilal masjid Saya pergi ke masjid As-sa'ah As-sa'lisa Jam 3 As-sa'lisa Oke Paham semuanya ya Sekarang Mata Tastaiqodhin Kalau kamu perempuan Tandanya Ta Ya Dan Nun Ulangi lagi itu Pelajaran yang sebelumnya itu ya Mata Mata itu kapan Mata apa mata Kapan Kapan Tastaiqodhin Kapan kamu perempuan Bangun tidur Kamu Ya Kalau kamu perempuan Ada ya dan nun Mata Tastaiqodhin Astaiqod Jawabannya Saya bangun tidur Ana Astaiqod Indal Fajar Waktu Fajar Saya bangun Waktu Fajar Mata Taknus Kapan Mata itu kapan Taknus Kamu Laki-laki Kamu Menyapu Mata Taknus Kapan Kamu Menyapu Aknus Jawabannya A Kalau tak jawabannya A Ini kan Anta Ini ana Maksudnya ya Aknus Saya menyapu Sobahan Dihapalkan Sobahan Itu pagi Pagi Kalau Masaan Sore Ya Nah Harun Siang Nah itu aja dulu Selanjutnya Tadribul Awal Langsung Kelatihan Pertama Apa Perintahnya Doh Soalan Atau Jawaban Fimayal Tulis Soal Atau Jawaban Di bawah Al-Mithal Contohnya Mata Tadhab Ilal Madrosah Kapan Kamu Pergi Tanya Kamu Kapan Kamu Pergi Ke Sekolah Jawabannya Lihat Jamnya Di sini Adhab Saya Pergi A itu Saya A ya Anak Adhab Ilal Madrosah Asa'ah Asa'ah Itu jam Asa'ah Disa Jam Jam 6 Lihat Petunjuknya Jam Apa Namanya Peneknya Jam 6 Asa'ah Jam 6 Sobahan Sobahan Itu Pagi Pagi Saya Pergi Ke sekolah Jam 6 Pagi Pagi Baik Sekarang Di sini Jam 4 Berarti Mata Tadhab Ilal Madrosah Mata Tadhab Ilal Madrosah Lihat Jam 4 Berarti Mata Tadhab Ilal Madrosah Bukan Tadhab Ini Astai Kau Jawabannya Mata Mata Tastai Kod Jawabannya Pertanyaannya Mata Tastai Kod Mata Tastai Kod Dan itu Tidak Apa Menunjukkan Kapan Kamu Bangun Tidur Kamunya Laki Laki Tapi Kalau Misalnya Kita Mau Kamunya Perempuan Mata Tastai Kodin Mata Tastai Kodin Kapan Kamu Bangun Tidur Maka Jawabannya Astai Kod Saya Bangun Tidur Asa Jam Arobiyah Jam 4 Sobahan Pagi-pagi Jam 4 Lihat Jamnya Sudah Gampang Berarti Mata Tastai Kod Sudah Gitu Atau Mata Tastai Kodin Sudah Sudah Tanya Terus Yang Ini Lihat Jamnya Jam Berapa Ini Jam Sembilan Berarti Ini Jawabannya Anam Asa Atasi Masaan Masaan Ini sore Berarti Mata Tanam Kan Anam Berarti Tanam Mata Mata Tanam Itu kan Itu laki-laki Kalau perempuan Mata Tanamin Mata Tanamin Kapan Kamu Tidur Jawabannya Anam Kalau A Itu menunjukkan Saya Kalau T Menunjukkan Kamu Anta Anam Asa Atasi Masaan Saya Tidur Jam Sembilan Sore Maksudnya Malam Masih sore 12 Kebawah Jadi Mata Tanam Mata Tanamin Apa-apa Tanatanya Sekarang Kita lihat dulu Jawabannya Apa Saadukul Al-Fasal Berarti Mata Satadukul Pake Sa Masih inget gak Sa itu Apa Sa itu Artinya Akan Mata Satadukul Al-Fasal Kapan Kamu Adukul Masuk Dahola Masuk Mata Berarti Kamu Masuk Mata Satadukul Al-Fasal Kapan Kamu Masuk Kelas Mata Satadukul Pake Sa Satadukul Al-Fasal Pake Ta Satadukul Al-Fasal Jawabannya Saadukul Al-Fasal Saya akan Masuk Kelas As-sa'ah Lihat Jamnya Jam As-sabi'ah Jam Tujuh Sobahan Pagi-pagi Paham Langsung Disini gak ada Jawabannya Kita sendiri yang Menjawabnya Pertanyaannya Kita lihat Mata Taqra'ul Quran Mata Taqra'ul Quran Kapan Kamu Membaca Kapan Kamu Membaca Al-Quran Al-Karim Lihat jamnya Jam 6 Berarti Akro Langsung Takro Berarti A Disininya Akro Saya Akro Al-Quran Al-Karim As-sa'ah Jam 6 As-sa'adisah Jam 6 As-sa'adisah Sobahan Jam 6 Pagi Saya baca Al-Quran Ana Akro Atau Akro Al-Quran As-sa'ah As-sa'adisah Sobahan Saya baca Al-Quran Jam 6 Pagi Mata Tussolil Jum'ah Mata Tussolil Jum'ah Kapan Kamu Solat Jum'ah Kapan Mata Tussolil Jum'ah Jawabannya U Tussolil Jum'ah Wa'ashro Jam 12 Jum'ah Tussolil Jum'ah As-sa'ah As-sa'adisah Wa'ashro As-sa'adisah As-sa'adisah Sobahan Bukan Tussolil Tussolil As-sa'adisah 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 Gitu aja Sobahan berarti Pagi-pagi Nah Haron Siang Ya Lihat jamnya aja Yang penting jamnya ya Baik Karena kita akan belajar jam Lihat Nah disini Ya Lihat Jam Kulwarod Dikatakan dan ulangi Bisa percepat aja ya As-sa'ah Al-Wahidah Lihat Menunjukkan jarum pendeknya ke Satu Jam satu As-sa'athaniah Jam dua Jam tiga As-sa'asalisah As-sa'arabiah As-sa'alukhamisah Jam lima As-sa'asadisah Jam enam As-sa'asabiah Jam tujuh As-sa'athaminah Jam delapan As-sa'at-tasiah Jam sembilan As-sa'al-ashirah As-sa'al-ashirah Jam sepuluh As-sa'al-hadiyah Asyarah Jam sebelas As-sa'al-hadiyah Asyarah As-sa'athaniah Asyarah Jam dua belas As-sa'athaniah Asyarah Jam dua belas Ya udah ya Dihapalkan nih Ya semuanya Terus Lihat Bawahnya Adhab as-sa'ah As-sa'adisah Sobahan Saya pergi Jam enam Pagi-pagi Akro as-sa'ah As-sa'aminah Saya membaca Jam delapan Akhruj as-sa'ah At-tasiah Saya keluar Akhruj saya keluar Jam At-tasiah Jam sembilan Lanjut Apa ini Latihan kedua Lengkapi kalimat Di bawah ini Dengan kalimat Yang sesuai Akmil Lengkapi Lihat Kamal Apa lengkapi ini Kamal Yaqra'ul Quran Kamal sedang membaca Al-Quran Begitu ya Anak Boleh Anak Adhab Saya pergi Ke sekolah Saya akan Masuk kelas As-sa'ah As-sa'bi'ah Sobahan Jam Tujuh Pagi Tulis bahasa Arab Sudah ada Saya akan Masuk kelas Jam As-sa'ah As-sa'bi'ah Sobahan Jam tujuh Pagi Mata Disini apa Ini al-gurfa Ini ruangan Ruangan atau kamar Al-gurfa Berarti Mata Taknus al-gurfa Kapan Taknya kamu Mata taknus Kapan kamu Menyapu Al-gurfa Ruangan Atau kamar Kapan kamu Menyapu Kamar Gitu ya As-sa'i'kod Saya bangun tidur Indal fajar Saya bangun tidur Waktu fajar As-sa'i'kod Indal fajar Bisa aku Habiskan tulisnya Kan ada Ya Di sebelumnya Halaman sebelumnya Ini indal fajar Ya Taknus Sudah ada semuanya Tadribu thalis Latihan ketiga Ya Sil Baina Soal Waljawab Sambungkan Atau tarik garis Antara soal Dan jawaban Tarik garis Soal dan jawaban Lihat Mada taf'al Apa yang kamu lakukan Lihat Sini mana ya Mada taf'al Berarti Akra'ul Quran Ya kan Mada taf'al Apa yang kamu lakukan Akra'ul Quran Saya Baca Al-Quran Sedang membaca Al-Quran Coba kita lihat Langsung Mada Sataknus Apa yang akan kamu Sapu Mada Sataknus Nah ini ada Saaknus Al-Quran Apa yang kamu akan Sapu Maksudnya Kamu akan menyapu apa Saaknus Al-Quran Saya akan menyapu Kamar Ya ruangan Di ruangan Dia akan menyapunya Lihat Berarti A Berarti kesini Mata Tastaiqod Langsung Kapan kamu Bangun tidur Tanya ke laki-laki Berarti Ada gak Nah ini Astaiqod Jawabannya A Ini tak Mata Tastaiqod Kapan kamu Bangun tidur Di sini Astaiqod Indal fajar Saya bangun tidur Waktu fajar Ya Terus Mada Taf'alina Filfasel Berarti tak Yaknus Ini menunjukkan Keperempuan Kapan kamu Mada Apa yang kamu lakukan Di dalam kelas Atau di kelas Mada Taf'alina Filfasel Apa yang kamu lakukan Hai perempuan Di dalam kelas Atau di kelas Ada gak Nah Di sini boleh Antara dua Tapi ini Berarti Berarti Sini Katimah Berarti Mada Taf'alina Filfasel Berarti Aktub Arisalah Filfasel Tuh Filfaselnya ada Mada Taf'alina Filfasel Apa yang kamu lakukan Di dalam kelas Aktub Arisalah Saya Aktub Menulis Arisalah Saya sedang menulis Arisalah Itu surat Saya sedang menulis Surat Fi Al-Fasel Di dalam kelas Atau di Kelas Gampang ya Sini Terus Apa yang dilakukan Fatimah Taknya menunjukkan Ke dia Perempuan Dia Fatimah Apa yang dilakukan Fatimah Jawanya mana Mana Ini dia Fatimah Sedang pergi Ke sekolah Ya Baik Selanjutnya Ada Al-Hiwar Ungzur Washtami' Wa'aid Percakapan Lihat Dan dengarkan Dan ulangi Ya Baik Ada percakapan Antara siapa Kamal dan Hasan Hefahalu Bagaimana kabarmu Bihair Saya baik-baik saja Walhamdulillah Alhamdulillah Mada Taf'al Apa yang kamu lakukan Ana Agsil Malabis Saya sedang mencuci pakaian Ana Agsil Malabis Mata Tastaiqot Kapan kamu Bangun tidur Mata Tastaiqot Astaiqot Lihat jawabannya A Ana Artinya begitu ya A Astaiqot Endal Fajri Saya bangun tidur Waktu Fajar Hal Anta Tanam Anta Kenapa Karena dua laki-laki Kamu laki-laki Hal Anta Tanam Bahta Solat Al-Fajr Apakah Kamu tidur Setelah Solat Fajr Hal Anta Tanam Bahta Solat Al-Fajr La La Anam Bahta Solat Al-Fajr La Tidak Tidak Saya tidak tidur Setelah Solat Fajr Saya tidak tidur Mada Taf'al Bahta Solat Al-Fajr Mada Apa Taf'al Yang kamu Lakukan Tanya kamu Kamu Lakukan Bahta Setelah Solat Fajr Apa yang kamu Lakukan Setelah Solat Fajr Aqra'ul Quran Saya Membaca Al-Quran Baik Sudah Langsung Latihan Keempat Saling Bergantian Menjawab Soal Dan Jawab Ma'azamir Dengan Temanmu Kama Film Misal Seperti Dalam Contoh Bergantian Saling Tanya Jawab Contohnya Ini Al-Mithal Contoh Mata Tadhab Ilal Ma'ahad Kapan Kamu Pergi Kepondok Ma'ahad Itu Pondok Santra Ini Mata Tadhab Ilal Ma'ahad Adhab As-sa' As-sa' Hadisah Sobahan Lihat Jamnya Berarti Adhab Saya Pergi Jam 6 Pagi Pagi Gitu Terus Ini Rumah Ceritanya Berarti Mata Tadhab Ilal Bayit Rumah Berarti Jawabannya Adhab Ilal Bayit As-sa' Jam Jam Berapa Ini Jam Satu Al-Wahidah Adhab Ilal Bayit As-sa' Al-Wahidah Jam Satu Terus Mata Tadhab Ilal Ilal Apa Ini Dokter Berarti Tobib Dokter Itu Nanti Kalian Buka Halaman 67 Halaman 67 Itu Ada Baca At-tobib Halaman 67 Kalian Cari Kata At-tobib To Ba Naya Dan Ba At-tobib Nah Itu tulisannya Mister Aku gak tahu tulisannya Buka Halaman 67 Halaman 67 Dan Cari Kata-kata At-tobib At-tobib Itu Artinya Dokter Mata Tadhab Ilal Tobib Ilal At-tobib Kapan Kamu pergi Ke dokter Jawabannya Ana Atau Langsung At-tobib As-sa' Sa' 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 Jam Jam Berapa ini Jam 2 As-sa' At-taniyah Jam 2 Ya Diisi At-tobib 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 Bisa tulisannya At-tobib Gimana Buka Halaman 67 Cari Disitu Karena Di halaman 65 Judulnya Al-Mustashfah Rumah Sakit Lanjut Dulu Disini Berarti Ini Masjid Gambarnya Mata At-tobib Ilal Masjid Kapan Kamu Pergi Ke Masjid At-tobib At-tobib Masjid Saya Pergi Ke Masjid Jamnya Berapa As-sa' Jam As-salisa Jam 3 Ya Gitu Ini apa Masih ingat Nggak Ini Mal'ab Lapangan Mata Tadhad Ilal Mal'ab Kapan Kamu Pergi Ke Lapangan Tulis Disini At-tobib Ilal Mal'ab As-sa' Jam Jam Berapa Ini Jam 4 As-sa' Ar-robi'ah Lihat Cara menulisnya Belajar menulis Menulis jam Jam Terus Ini rumah sakit Apa rumah sakit Bahasa Arabnya Al-mustashfah Aku nggak tahu Nulisnya Buka Halaman 65 Judulnya Al-mustashfah Nah itu tulisannya Al-mustashfah Itu rumah sakit Tulisannya itu Ya Al-mustashfah Mata Mata Tadhab Ilal Mustashfah Kapan Kamu Pergi Ke Rumah Sakit Jawabannya Adhab Ilal Mustashfah As-sa' Jam 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 Adhab Ilal Mustashfah As-sa' Al-khamisah Al-khamisah Ya Langsung Nah Tadribul Khomis Latihan Kelima Ikrah Wa uktub Wa ihfaj Baca Dan tulis Dan hafalkan Kala Allah Allah Berfirman A'udhu Bilal Syaitan Bismillah Rahman Sekali lagi Surah Az-Dharyat Khomsa Wa Khomsun Ya Surah Az-Dharyat Apa namanya Ayat 55 Perintah Yang kedua Tulis Tulis Satu Dua Tiga Cukup Tiga Baris Aja Lengkap Dengan Ayat Surah Dan Ayat Ya Satu Dua Tiga Tiga Baris Setelah Wa ihfad Dan Hapalkan Baik Terima kasih Semuanya Kalian Hebat Semua InsyaAllah Kita Sehat Tetap Semangat Ya Itu Saja Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Sering Diulang-ulang Ketika Mengisi Latihan Setelah Itu Dikirim Ke Google Classroom Ya Latihan Latihan Ini Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak